Ini dia nih, kelas berat dunia hewan. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan ini dia 10 hewan terbesar yang masih hidup. Di daftar ini, kita akan membahas hewan terbesar yang ada di dunia saat ini. Kita akan melihat dari berbagai spesies dan lingkungan di seluruh dunia, tapi kita nggak bakalan masukin makhluk yang udah punah. Karena jujur aja ya, kalau kita masukin, isi daftar ini bakalan mereka semua dong. Hewan di masa lalu kan banyak banget yang bertubuh besar. Nomor 10, Kepiting Laba-laba Jepang Kalau kita lihat di kartun, kepiting kecil itu emang lucu sih. Tapi sampai Tim Burton yang jadi direktur kreatif Pixar, kayaknya Kepiting Laba-laba Jepang kemungkinan nggak bakalan jadi peran utama deh, karena mereka kayak mimpi buruk. Walaupun tubuh Kepiting Laba-laba Jepang sedikit lebih kecil dari lobster Amerika, panjang kaki mereka yang bisa mencapai 6 meter saat direntangkan, dan rentang langan 12 kaki menetapkan mereka sebagai artropoda hidup terbesar. Untungnya nih, mereka biasanya tinggal di kedalaman antara 150 sampai 300 meter. Jadi kayaknya sih bakalan susah nih kalau kamu mau ketemu sama makhluk ini. Nomor 9, Beruang Kutub Kalau ngomongin mamalia pemakan daging yang paling besar, pertandingannya ketat nih. Antara Beruang Kodiak di Alaska Barat dan Beruang Kutub Artik. Kedua spesies ini bisa mencapai tinggi sampai 3 meter, dan beratnya antara 1 sampai 1,5 ton. Ini jauh lebih besar daripada spesies beruang lain yang ditemukan di dunia. Beruang Kutub adalah karnivora yang memakan anjing laut dan ikan, sedangkan Beruang Kodiak biasanya memakan ikan dan berbagai tumbuhan. Pertimbangan makanan, habitat yang ekstrim, dan keterampilan berburu yang mengesankan membuat Beruang Kutub sedikit lebih unggul dibandingkan Beruang Alaska. Tapi bisa lho, ada anak dari dua beruang ini? Keren ya! Nomor 8, Gurita Pasifik Raksasa Cumi-cumi raksasa sih emang lagi populer belakangan ini. Tapi gimana dengan Gurita? Nah, banyak orang yang menganggap Gurita Pasifik Raksasa adalah spesies Gurita yang paling besar. Menurut Guinness Book of World Records, berat Gurita Pasifik terbesar yang pernah tercatat adalah 150 kilogram. Gurita ini bisa ditemukan di seluruh samudera Pasifik, menghabiskan waktunya dengan berenang. Dia suka menangkap mangsa yang lebih kecil dengan lengannya, dan melumpuhkan mangsanya dengan racun yang terkandung di kelenjar ludahnya. Kadang-kadang, dia bahkan bisa makan hiu kecil atau burung camar yang terluka. Yap, dia juga suka binatang darat juga lho. Nomor 7, Buaya Air Asin Komodo emang serem sih, tapi kalau dari semua reptil yang saat ini berjalan di bumi, buaya air asin adalah yang paling besar. Mereka biasanya ditemukan di seluruh Australia dan Asia Tenggara, yang jantan sudah dicatat dengan berat lebih dari 1 ton, dan panjangnya lebih dari 6 meter. Buaya air asin adalah satu-satunya spesies buaya hidup yang panjang rata-ratanya bisa mencapai sepanjang 5 meter. Mereka adalah predator di puncak rantai makanan di lingkungan mereka, dan mereka akan memakan apapun yang berani dekat-dekat ke wilayah mereka, termasuk manusia. Nomor 6, Anjing Laut Gajah Selatan Beruang kutub mungkin karnifora darat terbesar, tapi anjing laut gajah selatan yang ditemukan di Antartika adalah karnifora terbesar di dunia. Mereka punya berat 6 sampai 7 kali lebih besar dari beruang kutub jantan. Kalau beruang jantan beratnya di atas 1 ton, anjing laut gajah terbesar yang tercatat punya berat 5 ton. Untuk anjing laut gajah jantan, bobot itu digunakan untuk melawan pejantan lain untuk mendapatkan pasangan. Selain itu, ukurannya juga terbukti mengintimidasi betina dan mematikan untuk anaknya. Jantan bisa 5 sampai 6 kali lebih besar dari betina. Nomor 5, Cumi-Cumi Kolosal Dikenal juga sebagai Cumi-Cumi Antartika, Cumi-Cumi Kolosal adalah invertebrata terbesar di dunia. Cumi-Cumi Raksasa secara teknis mungkin lebih panjang dari ujung ke ujung daripada Cumi-Cumi Kolosal karena tentakel yang lebih panjang. Tapi dia kalah dalam hal berat serta lingkar tubuhnya. Mata Cumi-Cumi Kolosal adalah yang terbesar di dunia hewan dengan diameter 30 sampai 60 senti. Baru sedikit loh yang ditemukan. Cumi-Cumi ini juga terkenal dengan kait yang berputar untuk menangkap mangsanya. Nomor 4, Hiu Putih Besar Pemburu samudera ini kayaknya udah gak perlu dikenalin lagi ya. Udah banyak main film. Nah, di spesies ini, betina biasanya lebih besar dari jantan. Ada yang dikonfirmasi tumbuh sampai 2 ton dan panjangnya 6 meter, tapi rata-rata panjangnya mendekati 4 atau 5 meter. The peak of evolution, the absolute fighting machine. Hiu ini dianggap sebagai salah satu hiu terbesar, cuma kalah sama hiu pemakan plankton dan hiu paus kalau semua spesies hiu dibandingkan. Dia emang bukan pemakan manusia yang haus darah sih, tapi dia emang bertanggung jawab atas banyak serangan ke manusia dibandingkan hiu lainnya. Nomor 3, Jerapah Kamu mungkin gak nganggap mereka gede sih, tapi jerapah itu tinggi banget loh. Mereka itu adalah hewan tertinggi di darat, berdiri dengan tinggi sekitar 5 sampai 6 meter, dan lehernya sendiri setinggi 2 sampai 3 meter. Yang artinya, leher jerapah itu hampir setengah dari keseluruhan tinggi mereka. Leher tinggi ini memungkinkan mereka untuk mencapai daun pohon, juga untuk melawan jerapah jantan lain selama musim kawin. Keliatannya sih kurus, tapi jerapah jantan punya berat rata-rata sekitar 1 ton. Nomor 2, Gajah Semak Afrika Oke, jerapah jantan emang tinggi sih, tapi gajah punya bobot yang mengerikan dibanding temannya yang tinggi ini. Rata-rata gajah Afrika jantan tingginya antara 3 sampai 4 meter, juga memiliki berat antara 5 sampai 7 ton, menjadikannya hewan darah terbesar. Tapi ada juga loh banteng yang melampaui rata-rata itu, ada banteng jantan terbesar yang tercatat dalam sejarah punya berat sekitar 10 sampai 13 ton. Ada lagi sih spesies gajah yang rumahnya juga di Afrika, yaitu gajah hutan, tapi bobotnya lebih kecil dibandingkan gajah semak. Gak melebihi 4 meter, dan biasanya beratnya sampai 3 ton. Sebelum ke nomor 1, tonton Honorable Mentions kami. Nomor 1, Paus Biru Bahkan gajah semak terbesar dalam sejarah punya berat kurang dari 1 persepuluh paus biru dewasa. Paus kepala kotak sebenarnya punya gelar otak terbesar di bumi, tapi panjangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan paus biru yang berukuran antara 25 sampai 30 meter. I've dropped right into the middle of a group of socializing sperm whales. Bahkan ada juga loh satu betina yang berukuran 40 meter. Ini lebih panjang daripada ukuran lapangan basket. Kalau dalam hal berat, rekornya adalah 191 ton. Bahkan kalau kamu ngitung dinosaurus juga, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah ada di planet ini, dan masih hidup sampai sekarang. Setuju gak sama daftar kami? Hewan apa lagi ya yang besar banget? Supaya lebih banyak top 10 yang di-upload setiap hari, subscribe WatchMojo Indonesia ya!